Hello, welcome back to my channel. Hari ini sesuai judulnya, kita akan membuat Best Makeup 2019. Jadi ini kayak emang udah 2 atau 3 kali gue bikin tiap akhir tahun. Mungkin kalian sudah akan bisa menebak ya produk apa aja yang akan gue include di video ini, karena memang inilah yang sering banget gue pake biasanya. Gue susah banget mengumpulkan produk-produk ini karena kayak bingung gitu, ini gue masukin apa nggak ya? Apa yang lainnya ya? Apa yang ini aja gitu? Kayak penuh kegalauan, masalah hidup Libra ya biasa. Karena bukan ini doang produk yang bagus yang gue cobain, tapi menurut gue kayak ujung-ujungnya tuh gue balik lagi ke mereka. So I think they deserve to be in this video gitu. Ngonolo. Baiklah, yang pertama kita mulai dari alis. Gue bikinnya urutan kayak cara gue pake makeup aja ya biar gue kagak lupa. Alis kayaknya udah berapa kali yang gue sebutin adalah brow wow dari Mizu. I still love them, cuma kayaknya gue berusaha tahun ini produknya berbeda semua gitu. Jadi nggak ada yang berturut-turut. Jadi gue masih suka banget brow wow-nya. Cuma tahun ini gue menemukan sesuatu yang nggak kalah bagus. Ini dari something. Something tapi pake C gitu belakangnya. I'm sure you've probably heard of this. Karena dia lagi heboh banget memang tahun ini. Produk lokal ini adalah brow wiz-nya. Ada tiga warna, tapi yang sering gue pake adalah dua ini. Dark brown sama grey brown-nya. Kenapa gue suka bersama ini? Karena dia kecil banget. Ini mengingatkan gue sama Anastasia Beverly Hills brow wiz-nya juga. Dia kecil banget gini ujungnya, dan di ujung satunya ada spoolie-nya. Jadi itu sangat berguna bagi Nusa dan bangsa. Produknya luar biasa bagus. Gue suka banget ujungnya kecil. Emang pensil alis kayak gitu yang biasanya gue suka. Karena menurut gue lebih gampang, dan there are so many things I can do with a brow pen like this. Bukan yang kayak teardrop atau apa. Bukan berarti gue gak suka, cuma kalo gue suruh milih gue akan lebih milih yang kecil kayak gini. Karena gue bisa bikin bentuk alisnya, bisa gue bingkai, bisa niruin garis rambut, dan buat ngisi juga gampang. Tapi tentunya semua preferensi masing-masing, but for this year I'm gonna have to go with them. They're awesome. Lalu dari alis turun ke mata, beb mata. Ini adalah area yang sangat gue cintai memang. Dan tahun ini ada beberapa yang menurut gue super luar biasa canggih. Tapi gue harus memulai dari dia ini, dari semua eyeshadow yang gue pernah pake ya. Bukan tahun ini doang, kayak semua-muanya lah. This is probably my favorite of all. Karena menurut gue harganya emang agak-agak bikin emosi. Cuma masih sangat masuk akal untuk kualitas yang lo dapatkan. Gue tadinya mau masukin dia di best makeup yang tahun lalu. But I think kayaknya gue baru pake dia seminggu atau berapa lama. Jadi belum pantas gitu. Gue pikir belum waktunya gue masukin sini, gue mau pake dia dulu. Gue lupa sih sebenernya waktu itu alasannya apa. Tapi seinget gue emang karena gue baru pake dia berapa lama sebelum akhir tahun gitu. Jadi kayaknya gue harus mikir dulu. Tapi semakin gue pake, gue semakin yakin ini adalah eyeshadow paling canggih sepanjang masa. Ini dari Urban Decay Born to Run. Gue juga kaget banget. Because I think I've mentioned this before. I'm not the biggest fan of their eyeshadows. Eyeshadownya Urban Decay yang nikit-nikit itu terutama. Gue gak gitu suka. Menurut gue mereka biasa banget. But this one is extraordinary, you know? Warnanya bagus-bagus banget. Lo bisa bikin yang natural sampai yang aneh-aneh kayak ada ijo dan ada pink gitu-gitu. Teksturnya lengkap banget. Ada yang matte, ada yang shimmery, dan ada yang super metallic. Dan tentunya packagingnya juga luar biasa. Dia sebenernya agak berat. Jadi mungkin agak kurang kondusif ya kalau di bawah traveling. Tapi gue sudah tidak peduli lagi ini secanggih itu. Kayaknya gue udah sering juga bahas dia. Jadi mungkin kalian sudah tahu ya. Intinya kalau lu lagi nyari eyeshadow dan lu ada budget Urban Decay gitu, you might wanna go for this. Ini menurut gue sama sekali tidak mengecewakan. Buat eyeshadow lokalnya, gue juga menemukan sesuatu yang sangat gue cintai. Ini dari Something lagi. I swear to God, this brand is just... Mereka tuh masih baru ya, baru launching tahun ini. Tapi kayak semuanya super canggih gitu. Gue udah gak ngerti lagi. Ini superstar palette dari Something. Dalemnya kayak begini. Ada berapa sih ini? 12 ya. 12 warna. Bener kan? Iya betul. Warnanya masih netral banget, tapi you still get some pop of color. Kayak ada hijau metallicnya, dan ada yang udah agak oran kemerahan, dan ada matte, ada shimmernya juga. Semuanya super pigmented, dan falloutnya gak banyak sama sekali. Untuk produk lokal dan harga yang sangat masuk akal, menurut gue ini bagus parah. Gue juga udah sering bahas dia, udah pernah gue pake tutorialnya juga. Jadi mungkin kalian sudah tahu ya pendapat saya apa sebenarnya. Pokoknya Something tuh menurut gue luar biasa. Nah, tapi kalau lu nyari eyeshadow yang warna-warni, mungkin berapa tahun kemarin lu udah lelah sama yang netral-netral mulu, lu mau sesuatu yang gak santai gitu, this is the one for you. Ini dari Vizy Art. Kayaknya tahun lalu udah gue masukin yang volume satunya. Ini adalah volume tiganya. Pro, eh grande pro palette or something. Nanti semua namanya gue tulis di bawah ya. Ini menurut gue palette yang sangat lengkap, beneran warna pelangi semuanya ada di sini. Kalau lu suka eyeshadow yang bener-bener colorful gitu, mungkin ini udah cukup banget buat lu. Kualitasnya, I have to say, ini agak beda sama yang volume satunya, karena itu kayak super gak ada falloutnya sama sekali, tapi ini masih ada. Mungkin biar gimana pun, kayak kalau untuk bikin warna-warna terang, emang agak susah ya pigmentnya. Gue juga kagak ngerti, jadi mungkin tetap ada falloutnya. But it's not that much, dan untuk pigmentasi yang luar biasa, gue kagak peduli deh falloutnya seberapa. Gue emang udah suka banget sama Vizy Art, dari sejak pertama gue nyobain palette-nya. Menurut gue mereka kualitasnya tidak ada duanya. Sayangnya harganya sangat tidak masuk akal. Tapi kan tuh buat gue ya, mungkin buat kalian yang beneran anak sultan itu harganya masih sangat, oh segitu doang, biasa aja gitu. Jadi gue taruh aja di video ini, dan satu lagi yang menurut gue super canggih adalah, dari Anastasia Beverly Hills, ini Norvina palette-nya. Mereka punya tiga macem, dan ini kayaknya yang volume satu, ya ini yang pertama, dan ini kayak lebih ke warna ungu-unguan gitu. Ini juga cakep banget, ada matte-nya, ada metallic-nya. Yang Vizy Art tadi matte semua ya, by the way, gue emang suka banget eyeshadow matte. Tapi ini lebih lengkap, kalau lo nggak mau yang satu tipe doang, ini lengkap banget, ada shimmer-nya. Warnanya juga termasuk macem-macem, cuma nggak se-rainbow Vizy Art-nya. Jadi emang kayak ada temanya lah gitu, sesuai packaging-nya. Ini temanya adalah warna ungu-ungu gitu, beb. Fallout-nya lumayan banyak, tapi gue emang udah nggak kaget sama Anastasia, memang eyeshadow-nya kayak gitu, but I really don't mind that, karena warnanya keluar banget. Jadi itu semua adalah eyeshadow yang menurut gue luar biasa tahun ini, dan makin kesini, gue tuh udah sangat susah tertarik sama eyeshadow, ngerti nggak? Karena udah banyak banget ya. Jadi tiap ada eyeshadow keluar, gue tuh udah sangat susah untuk excited lagi, ngerti nggak? Tapi melihat eyeshadow yang tadi gue sebutkan itu, itu menurut gue luar biasa. Mereka bisa kembali membuat gue memanas gitu, so that's why I love them. Kemudian ke eyeliner, gue punya yang pertama dari Pixi, ini kayaknya udah berapa kali gue bahas juga, gue seneng banget ini. Ini line and shadow-nya yang warna rose gold. Gue memang suka banget karena warnanya rose gold, dan cakep banget gitu. Nggak terlalu pink, dan nggak terlalu gold juga, jadi kayak pas di tengah-tengah. Dan karena ini dari seri line and shadow-nya, ini bisa juga lo buat eyeshadow, itu juga akan sangat epic. Lo bleberin aja, lo templokin aja di seluruh kelopak, abis itu di-blend, it's gonna look amazing. Dan ini dari Pixi, jadi lo tidak perlu menjadi anak sultan untuk bisa membeli dia. Kamu anak konda juga masih bisa, ini sangat-sangat terjangkau. Nah terus, kayaknya tahun ini gue nggak gitu menemukan eyeliner hitam yang luar biasa gitu, gue masih suka makeover, gue masih suka si caring biocost itu. Tapi gue menemukan sesuatu yang unik menurut gue, ini udah sempet gue bikin tutorialnya juga tahun ini, dari Kat Fondie yang lash liner, bentukannya kayak senjata gitu. Aplikatornya juga unik banget, kayak semacam, gue nggak tau ini Doe Food apa bukan sih, kayak semacam aplikator lip gloss gitu loh, tapi kecil. Yang bikin gue suka banget adalah karena dia hitamnya nggak masuk akal, dan kayak lo pake secuil doang udah langsung ketutup gitu semua waterline lo, epic parah. Tapi kalau lo liat tutorialnya, ini pas pertama kali dipake akan agak ada stingnya gitu, agak-agak, apa sih namanya, kayak agak sakit lah cekit-cekit gitu. Tapi sebentar doang, 5 detik abis itu kelar. If you can get through that, I think you're gonna love this, karena honestly, I've never seen any liner this black. Ini bener-bener kayak hitam parah. Atau mungkin if for some reason you don't like pencil liners, atau gel liners gitu, and you just wanna try something new, I would highly recommend this. Kayak sesuatu yang berbeda aja. Nah, lanjut kita ke mascara. Gue memang lagi rajin pake serum gitu, Nutri Lash, eh bukan, Revital Lash. Gue lagi suka pake Revital Lash, udah setahunan inilah, belum nyampe setahun sih, mungkin 9-10 bulan gitu. Udah lahiran lah BAP ibaratnya, gue udah pake cukup lama, dan memang ada pertumbuhan yang sangat signifikan. Waktu itu gue nyoba yang serum buat bulu matanya, dan akhirnya gue beli lagi yang buat alisnya. Dan sejak bulu mata gue mulai berkecambah, gue girang banget, akhirnya mulai seneng nyoba-nyoba mascara. Tapi, tahun ini yang menurut gue epic, luar biasa, tidak ada tandingannya, adalah dari Maybelline yang Total Temptation, tapi yang packagingnya warna orange, babe, yang warna peach ini. Gue udah sering banget bilang, gue gak pernah cocok sama mascaranya Maybelline, yang waterproof, karena begitu gue cuci, bulu mata gue rontok banyak banget. I hate that. Udah bulu matanya dikit pendek, dibikin rontok lagi. Siapa yang gak sakit hati tuh siapa? Jadi gue udah agak trauma sama mascaranya Maybelline, yang waterproof. Makanya gue suka dia, karena dia tidak waterproof. Tapi, yang membuat gue sangat-sangat mencintai dia adalah, hitam banget, hitam parah. Ini kayaknya salah satu mascara paling hitam, yang pernah gue pake. Dan dibersihinnya gampang banget jadinya. Aku tidak perlu mengalami kerontokan. Aplikatornya yang brush gede gitu modelannya, sebenernya memang agak susah untuk bulu mata bawah, beri don't mind that. Biasanya kena-kena gitu, tapi tinggal dibersihin aja. Tapi intinya dia hitam banget, jadi keliatan kayak lebih tebel, dan lebih panjang, dan lebih kontras aja gitu sama kelopak mata lo, sama mata lo. Udah kayaknya segitu aja buat mata, sekarang kita lanjut ke complexion. Nah, untuk yang pertama adalah primer dulu. Primer dulu ya. Ada dua yang gue suka banget tahun ini. Yang pertama dari Charlotte Tilbury. Ini magic cream-nya, udah berkali-kali gue bahas, gue suka banget ini. Dia bikin kayak muka lo lebih lembab, dan kayak keliatan, gimana ya jelasinnya? Dia ngisi pori-pori juga, tapi keliatan super basah gitu loh. Tapi nggak ada glitternya, jadi aku bingung kayak beneran pake moisturizer yang super intense aja gitu. And I think that's just where I'm going this year. Gue emang lebih suka pake moisturizer sebagai primer, as opposed to kayak, biasanya kan gue suka pake yang buat ngisi pori-pori, atau apa yang mattifying gitu. Tahun ini gue lebih ke, udah deh moisturizer aja intinya. Jadi tahun ini gue suka banget dia, harganya memang kayak kuda poni, dan packaging-nya juga tidak travel friendly, but I love the product. Tapi yang lebih masuk akal harganya, dan nggak kalah bagus, sama sekali tidak kalah bagus, adalah dari Umbrielis. I think that's how you pronounce it. Gue masih kagak tau sampe sekarang, ini produk dari Perancis, dan emang udah terkenal banget. Dari dulu gue udah tau banyak banget makeup artist UK, atau apalah jaman gue mulai nonton Youtube ya. Gue liat mereka semua pake ini untuk primernya, dan akhirnya gue baru berkesempatan mencoba dia tahun ini. Dan ternyata pas gue pake, emang nggak salah sih semua orang mengidolakan dia, karena beneran kayak enak banget dipakenya. Dia kayak krim biasa gitu, lebih light teksturnya dibanding charlotte tilbury-nya, lebih ringan lah jatohnya, nggak acceptable itu, dan nyerapnya juga cepet banget. Di gue sih dia nggak ada efek kayak ngisi pori-porinya juga ya, jadi beneran lebih ke moisturizer intinya. Jadi ini akan sangat bagus buat tiang, kulitnya kering, sampe mungkin udah menjurus ngeletek gitu, tapi lo nggak mau sesuatu yang berasa berat, dan bisa dipake buat primer juga. Karena ini akan sangat ngebantu foundation lo gliding-nya tuh lebih alus lah, lebih gampang diratainnya. Jadi ini adalah dua primer kecintaan gue tahun ini, dan dua-duanya emang lebih ke moisturizer juga sih. Lalu abis pake primer, kita ke foundation. Yang pertama, yang sangat-sangat-sangat gue cintai tahun ini adalah L'Oreal Infallible Pro Matte. Gue kagak tau kenapa gue nggak pake dia dari dulu ya. Ini bagus parah. Ini yang gue pake sekarang. Dia lebih ke medium, ke full coverage memang, tapi lo nggak berasa berat sama sekali. Lo kagak berasa pake apa-apa, asli stress. Packagingnya kecil, nggak berisik, dibawa traveling gampang banget. And the best part is, gue cocok tiga shade sama dia. Jadi kayak range warnanya tuh sangat banyak, dan bedanya tuh nggak terlalu jauh. Yang gue pake buat video, yang nomor 105, tapi yang gue pake buat pergi, yang 107. Jadi gue cocok 105, 106, 107. Parah banget nggak sih? Lo menemukan di mana lagi foundation kayak gitu? Dia hasilnya memang matte, cuma kagak yang kayak matte banget gitu, kagak. Masih ada kehidupan lah di muka lo. Tiap gue pake ini, muka gue jadi keliatan kayak rata banget teksturnya, super flawless, dan super bersih. Gue nggak tau gimana jelasinnya, but this is just like wonders for my skin. Another one that I like, ini yang gue pake sehari-hari, kalo gue pergi sama temen gue, atau bukan buat event, and I don't need like a higher coverage gitu. Tadinya gue suka banget sama Shiseido, gue masih suka banget sama dia, sinkro skin itu, but I found this, and this is just nggak kalah bagus. Ini dari Dior, Dior Skin Nude Air. Harganya tentunya, maaf banget karena ini Dior, I'm so sorry, but it's so good. Dia kayak di pipet gitu produknya, jadi dropper, dan liat nggak sih? Beneran kayak air, cair banget. Jadi biasanya gue langsung pake dia, gue tetesin gitu di seluruh muka, eh di beberapa spot gitu lah. Abis itu diratain pake brush, gue nggak menyarankan pake sponge, kalo foundation ini, karena dia udah tipis coveragenya. Kalo keambil sponge lagi, ya terus lo dapet apa gitu kan. Jadi gue lebih suka pake brush aja, dan memang hasilnya beneran kayak nyatu banget sama kulit. Dia nggak gitu menutupi bekas jerawat atau apa, but I normally don't really care about them, kalo emang gue cuma pergi main doang gitu. Udah ada SPF-nya juga, 25, jadi kayak sangat apa ya, foundation yang lo nggak perlu mikirin lah gitu. Udah ada semuanya, dan kayak muka lo jadi lebih rata, dan lebih bagus aja hasilnya. Hasilnya juga lebih ke matte atau satin gitu. Gue memang lebih condong ke foundation kayak gitu tahun ini, karena primernya udah yang super moisturizing. Jadi gue ngerasa untuk foundationnya, kalo moisturizing atau yang glowy juga, akan jadi minyakan jatohnya. So I try to balance them, jadi tanpa disadari, ujung-ujungnya gue lebih suka foundation yang agak matte hasilnya. Nah lanjut, kita ke cushion adik-adik. Ini masih merajai industri per foundationan ya. Karena emang praktis banget sih, I have to admit, they're so practical to use, dan dibawa kemana-mana juga enak banget. Lo nggak perlu bawa brush, nggak usah bawa kaca, udah lengkap banget di sini. Dan tahun ini, I have to say, yang paling gue suka adalah dari Everwhite. Ini magic cushionnya, natural dewy coverage, dan gue pake yang nomor 3, atau sand namanya. Pasir, you know, pasir. Ini memang dibilang hasilnya kayak dewy gitu, tapi masih natural dewy coverage. Dan biasanya, kalo gue pake ini, gue udah nggak pake moisturizer lagi, karena ini kan biasanya kayak buat touch up, atau buat on the go gitu kan. Yang males banget, gue bawa-bawa primer, bawa-bawa moisturizer. Jadi kalo untuk cushion, gue masih lebih condong ke yang agak-agak dewy sedikit lah, untuk merangkap sebagai moisturizer juga. Tapi ini bagus banget, hasilnya seperti yang tadi gue bilang, masih natural, tapi dewy, jadi kayak agak-agak satin, agak glowy sedikit lah gitu. Ringan banget dipakenya, lo masih nggak berasa pake apa-apa, dan menurut gue, ini coverage-nya lebih ke medium, mungkin bisa lo build up jadi agak full. Lanjut ke concealer, tahun ini kayaknya cuma satu, yang bener-bener kayak nempel di hati gue, ini adalah L'Oreal lagi. Ih, banyak banget produk L'Oreal tahun ini yang gue suka. Ini Infallible Full Wear, packaging-nya mengingatkan gue sama Tarte Shape Tape, dan memang performance-nya mirip banget sama si Shape Tape. Jadi dia kayak full coverage gitu, cuma menurut gue ini lebih blendable, karena gue memang suka juga si Tarte itu ya, cuma menurut gue dia agak susah di blend-nya. Gue harus bener-bener pake eye cream dulu di bawah mata, karena dia tebel banget kan memang, cuma ini lo nggak berasa setebel itu, tapi coverage-nya masih luar biasa. Nggak senutup Tarte-nya, tapi ya lebih blendable, and I much prefer something like this. Kalo emang gue butuh coverage banget, baru gue pake Tarte-nya, cuma untuk sehari-hari, atau mungkin kayak buat video doang gitu sih, ini udah cukup banget. Ini sama kayak foundation-nya, gue bisa pake tiga warna. Jadi lagi-lagi pilihan warnanya L'Oreal, luar biasa, dan produknya juga bagus, BATS. Kemudian kita ke bedak, tahun ini ada satu doang juga, yang menempel diingatan gue sekarang ya. Ini adalah dari L'Oreal lagi, kan makanya ini kayak banyak banget L'Oreal disini. Ini L'Oreal True Match, Even Perfecting Powder Foundation. Gue pake yang nomor G4, namanya Gold Beige. Ini gue nggak sengaja banget beli dia, tadinya gue mau bikin one brand tutorial L'Oreal, tapi sampe sekarang kagak jadi-jadi kayaknya, gue lupa mulu. Tapi bedaknya udah gue pake, dan gue suka banget. Jadi dia ada sponsnya gitu disini. Ini nutup banget, karena dia memang powder foundation kan, dan biasanya gue pake di bawah mata doang, untuk niban concealer-nya. Dan beginilah jadinya, gue pake concealer ini, dan gue tiba-tiba pake bedaknya L'Oreal juga. Bagus banget, nggak berasa berat sama sekali, dan lo mau ngapa-ngapain juga, dia nggak akan cracking gitu loh. So I love this. Kemudian ke bronzer, gue nggak menemukan bronzer yang membuat gue kayak tertatih-tatih, terbata-bata, terkaget-kaget gitu, kagak. Kemarin gue beli brush, eh brush, bronzernya Hourglass, tapi itu kayak masih jarang gue pake, jadi kayaknya gue belum tau pendapat gue sebenernya kayak gimana. But one thing I still love until now, adalah si bronzer-nya Sephora. Ini sih yang gede parah sampe gue mati, kagak bakal abis-abis ini, gue udah yakin. Susah banget ngabisin dia parah nih, gue yakin udah keadaan luarsa, but I still use this. Tapi warnanya bagus banget, dan masih nggak kenapa-napa, jadi masih gue pake sampe sekarang. Ini seinget gue dikasih sama tante gue, nggak nggak salah. Udah berapa tahun yang lalu, dari Saudi, dikasih oleh-oleh gitu. And I love this. Jadi gue masih mencintai dia, gue nggak gitu nyoba banyak bronzer, karena sejujurnya gue masih berusaha menghabiskan dia sih. Lalu buat contouring atau shading juga, gue memang I'm not the biggest fan of that, gue nggak gitu peduli, kalau emang gue berasa gemuk, yaudah gue kurangin makan garam aja, karena garam tuh memang masalah hidup gue yang terbesar ya, gue suka banget asin. Dan kalau gue makan banyak garam, ya biasanya besoknya muka gue ngembang, tapi ya cuma perlu gue kurangin aja hari itu, dan besoknya udah agak mengempes lagi lah, tirus lagi sedikit. Jadi gue nggak gitu peduli sama contouring, karena gue ngerasa muka gue juga, yaudahlah kadang gemuk, kadang kurus, yaudahlah gitu. Tapi gue lagi seneng contour hidung, karena gue menemukan ini. Ini dari NYX Micro Contour Duo Pencil, udah sempet gue pake juga di tutorial, gue nggak sengaja banget menemukan dia di salah satu video YouTube orang luar yang muncul di home gue. Dia memang bikin review spesifikly untuk ini, dan dia pake buat contour hidung, terus kayak anjir seru banget. Akhirnya gue penasaran, gue beli di Tokopedia ada. Warnanya 03 Medium Deep, jadi hasilnya seperti ini, tapi tadi gue tap pake tangan gitu. Nyatu banget, parah, makanya gue suka. Tapi sayangnya gue nggak bisa pake highlighternya, karena ini kayak terlalu kurang-kurang terang buat gue. Tapi warna contournya gue suka banget. Sebenernya dia bisa juga sih, ya kalau mau pake di mana-mana semuka gitu, juga bisa. Cuman menurut gue kayak agak PR aja gitu. Gue memang beli dia spesifikly buat area-area kecil kayak hidung gitu, dan sekarang gue lagi jadi seneng contour hidung gara-gara dia. Kemudian buat blush on, ada 2, eh 3 yang gue suka. Jadi ini beda-beda tipenya, tergantung lo sukanya yang mana. Yang pertama dari Estée Lauder, ini udah sering banget juga gue pake. Ini lebih gue suka dia karena packagingnya sih. Karena kayak, ngeliat nggak sih kayak gradasi warnanya tuh cantik banget. Dia juga ada brush-nya, which I don't think I ever use. Gue memang jarang banget pake brush bawaan dari sebuah produk gitu. Tapi gue suka banget gradasinya, dia kayak lebih ke peach gitu, dan disininya agak kuning. Ini sangat berguna kalau misalnya gue pakenya kebanyakan, abis itu tinggal gue ambil yang agak kuningnya ini, buat nge-netralin lagi gitu. Dia juga ada shimmer-nya sedikit, dan halus banget, you can barely see them. Tapi kalau lo pake di muka tuh, jadi kayak ada sheen-nya gitu, ada glow-nya. Kemudian gue punya yang bentuknya cream. Gue emang suka banget blush cream juga. Ini sangat-sangat gampang dipake, dan lagi-lagi gue dikejutkan, karena gue tidak menyangka dia se-blendable itu. Ini dari Everwhite lagi, blush cream-nya. Dia sebenernya cheek and lip cream, jadi bisa lo buat bibir juga, buat lipstick, tapi gue personally use this just for the blush, karena gue suka banget blendability-nya. Dia bentuknya kayak cushion gini, jadi tinggal lo tekan, dan nanti akan keluar produknya. Gampang banget dipake. Ini juga yang gue pake sedikit, biarpun tadi gue tiba-nya Estee Lauder-nya juga. Ada tiga warna, tiga-tiganya gue suka. Yang satu gue taro buat ngerekam, yang ini, yang satu gue taro di meja rias, yang satu lagi gue bawa, kalau gue pergi. Jadi ada di pouch makeup gue. That's how much I love them. They're so beautiful, dan gampang banget dipakenya. Jadi kayak buat hari-hari yang lo males makeup ribet, tapi lo mau blush on aja gitu, this is so easy to use para bats. I highly-highly recommend this. Kemudian kita punya satu lagi, ini yang bentuknya palette, buat kalian mungkin yang makeup artis, atau yang suka udah macem-macem di depan mata lo gitu. Gue tahun ini memang lebih menerima blush, lebih suka pake blush, kayaknya, kayaknya karena, tahun ini gue juga gila banget sama lipstick yang warna pucat, warna nude. Jadi gue ngerasa, kalau gue tetep dengan kayak makeup yang biasanya, kayak bronzer doang gitu, gue ngerasa kayak jadi pucat banget, jadi aneh banget. Makanya gue berusaha mengimbangi dengan pake blush. Jadi alhamdulillah ya, sudah agak perempuan sekarang, dan palette yang gue maksud adalah dari, something lagi, ini Dolce Vita Face Palette. Ada yang matte, ada yang shimmer, dan ada highlighter sama konturnya. Ini juga bisa gue pake bronzer sih, kadang suka gue campur dua warna di ujung ini, buat bronzer. It works amazingly well, dan harganya masih sangat terjangkau. Nah, yang terakhir adalah, lah, gila ini video panjang banget gak sih? Gue udah capek, kaki gue udah keram dari tadi, tau gak? Ada. Yang terakhir adalah lipstick. Yang pertama gue akan mulai dari lip balm dulu, karena gue maniak lip balm ya, gue gak tau gue pernah bilang apa enggak. Tapi tahun ini, idola gue untuk lip balm adalah, tidak lain tidak bukan, dari YSL. Ini yang Volupte, Volupte Plump in Color, gue suka banget sama dia, karena, sebenernya sih lebih ke warnanya, tapi dia memang kayak ada efek tingling, eh bukan tingling, plumpingnya itu, sesuai namanya. Jadi, kalau kalian perhatikan, di tengahnya tuh kayak ada hatinya gitu, warna hitam. If I'm not mistaken, itu kayak semacam licorice atau apa gitu, gue lupa. Jangan, jangan didengerin ya. Seinget gue sih licorice, cuma I'm not sure. Jadi, itu yang memberikan efek plumpingnya, kayak agak berasa mentol, dingin gitu. Dan, niscaya akan membuat bibir lo lebih jontor, you know, kayak lebih, gitu. Kemudian, buat lipsticknya, ada beberapa yang gue suka, mungkin kalian juga udah tau ya, karena ini yang gue pake mulu memang. Yang pertama adalah dari Makeover, ini color stick matte crayonnya, yang warna sky, cakep banget. Seperti yang gue bilang, gue memang lagi gila sama warna nude tahun ini, jadi ini tentunya super nude pucat gitu. Agak peach, campur coklat gitu, dia juga super gampang dipakenya. Hasilnya matte, tapi sama sekali nggak kering, super moisturizing juga. Warnanya juga nutup banget, makanya ini salah satu favorit gue tahun ini. Terus, L'Oreal lagi, ini color rich matte, yang nomor 248, namanya flatter me nude. If I'm not mistaken, ini memang salah satu bestsellernya, dan gue tidak kaget sih, karena warnanya juga cakep banget. Ini mirip, mirip banget warnanya, cuma ini lebih ke pink. Masih termasuk nude pucat juga, cuma ini lebih ke pink, yang tadi lebih ke peach coklat. Kalau buat urusan liquid lipstick, atau lip matte-nya gitu ya, ini juga udah salah satu area produk yang, gue udah susah banget tertariknya. Kayak eyeshadow juga, tapi begitu gue mencoba dia, ini epic parah sih, kayak beneran enak banget, nggak berasa pake apa-apa. Ini yang gue pake sekarang, tapi gue tiban lip gloss. Ini dari Everwhite, lagi-lagi mereka tuh epic banget, parah dah. Ini ultra liquid, yang warnanya maple, ada beberapa warna, tapi ini tentunya favorit gue, karena dia masih agak, kayak coklat nude gitu. Sebenernya lebih gelap dari yang lain, tapi ternyata inilah yang gue butuhkan, karena seperti yang tadi gue bilang, sering banget gue udah bikin kayak makeup yang polosan, biasa aja. Tapi kalau gue pake lipstick yang nude, pucet juga, jadi kayak mati aja gitu muka gue. So, ini something like this. Masih nude, cuma agak gelap sedikit, tapi kayak lebih ke warna kulit aja. Dan lip gloss favorit gue tahun ini, ini juga udah sering banget gue pake. Ini dari Kiko, gue masih nggak menemukan yang jual di sini, mungkin harus gue cari di Tokopedia gitu, mungkin ada ya. Ini Kiko Milano 3D Hydra Lip Gloss, nomor 20. Ini juga yang gue pake sekarang, ini gue tiban di atas Ever White-nya tadi. Karena warnanya memang senada adik-adik, jadi kayak lebih ke coklat gitu, cakep banget. Dia bukan lip gloss yang super nutup gitu ya, kagak kayak gitu, bukan lip cream. Jadi masih agak tipis, makanya gue perlu pake sesuatu di bawahnya. Kalau dicampur, dua-duanya cantik banget jadinya. Gue sih suka banget warna ini. Kayak masih natural banget, kayak warna kulit, tapi lebih gelap, jadi kayak bibir lo lebih ke defined aja gitu bentuknya. So that is it. Itu semua adalah produk yang sangat gue cintai tahun ini. Gue yakin ada banyak yang gue lupakan, karena setahun sudah banyak sekali yang aku coba, aku lali. Tapi yang sangat berkesan memang semua produk ini, I love them so much. Kayak ini produk-produk yang gue udah gak usah mikir lagi gitu makanya. Gak perlu takut lagi, gak perlu nyoba lagi, karena gue udah tau banget hasilnya seperti apa. So that is it. Semoga membantu. Thank you so so much for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye!